Jadi begitu saya menjadi orang Kristen Saya menjadi pengikut Yesus Kristus Yang saya sampaikan dan saya nyatakan Ya hanya Yesus Saya tidak boleh lagi mencampuri segala sesuatu tentang keislaman Saya tidak boleh lagi mencampuri tentang segala sesuatu yang ada dalam kitab suci itu Tapi kalau orang bertanya kepada saya Saya jawab seperlunya Dan hari ini saat saya sudah menjadi Kristen Saya menjadi pengikut Yesus Kristus Jadi yang saya pelajari, yang saya risalah adalah kitab suci Yang namanya Alkitab Yang saya renungkan siang dan malam Dan saya terus berbicara tentang Yesus Karena saya orang Kristen, pengikut Kristus Dan di mulut saya tidak boleh ada kebecian dengan agama apapun Di mulut saya tidak boleh ada rasa dengki dengan agama apapun Karena di dalam Kristus ada kasih, saudaraku Apa yang bisa dipercaya dari mulut orang-orang munafik Karena rata-rata para murtadin itu membahas dan menjelek-jelekan Islam Tidak perlu jauh-jauh kami tunjukkan bukti-buktinya Yakni para murtadin yang sekarang menjadi pendeta Malah melakukan Kristenisasi kepada umat Islam Dengan berbagai cara Dari turun ke jalan sampai door to door Coba kalian simak ya beberapa praktek Kristenisasi yang mereka lakukan Justru hal ini membuat umat Islam geram dan marah pada agama kalian tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kami menghimbau dan ingatkan kalian Agar senantiasa waspada dan berhati-hati Terhadap praktek-praktek Kristenisasi yang dilakukan Dari rumah ke rumah, jalan-jalan, bahkan di pasar-pasar Dan di tempat manapun Dan sasarannya selalu menimpa umat Islam yang awam Tua rentah dan jauh dari agama Dan orang-orang yang tidak mampu Maka kalian akan dimuntatkan Serta disesatkan Jadi tidak perlu berlama-lama Mari kita lihat faktanya Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Nah kembali lagi bersama saya Diana Madresi Bersama nenek saya Nenek Mbah Putri Yang ada di Patemon Gurum Grewanceng Terima kasih Buat Amba Tuhan Hai Bapak Matur Sekelangkong Matur Sekelangkong Terima kasih Sudah memberkati Mbah Putri di Pemakasan Ibu Putri di Pemakasan Dan Tuhan balas Tuhan balas Kebaikan Kebaikan Penyertaan Penyertaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Ada apa? Iya haleluya Haleluya Puji Tuhan Puji Tuhan Amin Amin Jadi tadi Mbah itu sebagian Tretan ya Iya Dikasih uang ya Bapak ya Tadi berapa? Satu juta Iya Satu juta Terus Dian juga Ada belanja Beras Terima kasih banyak Ini Tuhan Bang Tuhan Yesus Yang memberkati Tuhan nanti Yang mengganti Ya Bapak Dian Ini beras Ini Mbah Karena ada giginya Ada pisang Ada pisang ini juga Ada mie Ada telur Semua ada Itulah yang dilakukan oleh Pastor Murtadin Bernama Diana ini Yang sekarang menjadi pendeta di Pontianak Walaupun niat mereka itu baik Ingin membantu dan memberi Tetapi Harus dengan pamrih atau balasannya Ditukar dengan akidah Seorang Muslim harus menukar akidahnya Dan meyakini bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan Serta Percaya bahwa Yesus lah yang telah memberikan beras telur Dan sembakau lain sebagainya Orang seperti ini wajib ditindak tegas Contohnya Seperti misionaris ini Yang menawarkan agamanya Secara door to door Jadi Bapak Dian Tuhan Gimana Tuhan Katakan di kitab ini Bapak Dian Tuhan Korintus 4 Dikatakan Yaitu Orang-orang yang tidak Orang-orang yang tidak beriman Yang pikirannya sudah dibutakan Untuk penguasa dunia ini Sehingga mereka tidak bisa melihat Halnya dari kabar baik dan mulia Yaitu kabar tentang Kristus yang Allah cek Jadi dikatakan Tadi pikiran mereka sudah Dibutakan Jadi ternyata kan Ajaran ternyata ya Jadi Kalau saya pribadi disini kan Saya islam Jadi kan ternyata Saya tahu Ternyata kan streamnya ini Mereka Kami tidak pernah letak Ya terus Masalahnya apa sih kesini Jadi Agama saya islam Ya Agama saya islam Saya mengerti Akhidat saya Saya gak bisa Gak bisa goyang Saya gak ngerti Amin tidak Ini pemutaran lagi Ini pemutaran lagi Ngajak-ngajakin Gak usah Saya punya akurat Saya punya sunnah Pak Kami mengerti Ya sudah Kalau memang Bapak Tidak usah Kami keluar saja Dari daerah Tep Tep Gak boleh ngajak-ngajak Nah begitulah seharusnya Umat islam Jika berhadapan Dengan para misionaris Semacam ini Namun Jika umat islamnya Yang kurang pendidikan Agama Kemudian Didukung Dengan Kondisi yang tidak Mampu Dan sudah Tua rentah Maka akan menjadi Mangsa yang Empuk Bagi para misionaris Ini Untuk Menukar akidah Mereka Dengan Sembako Yang mereka Bawa Seperti Nenek Tua rentah ini Tentu Hal ini Sangat mudah Dimurtadakan Jadi Berhati-hatilah Karena Bisa saja Keluarga kalian Yang menjadi Sasaran Praktek-praktek Pemurtadan Oleh umat sebelah Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu Annaka Anta Allah La ilaha Illya Anta Anta Al-Ahad Assamad Lam yalid Walam Yulad Walam Yakun Lahu Kufu An Ahad Al-Ahad